Petugas pendidik Harda Satreskrim, Purnasabat Surabaya, mengungkap kasus mafia tanah di kawasan Medukan, Ayu, Surabaya dengan modus menawarkan ratusan bidang tanah kepada konsumen. Sayangnya sejumlah tanah yang ditawarkan ternyata fiktif, alias milik warga yang diakui tersangka sebagai miliknya. Kerugian pun ditaksir mencapai 22 miliar rupiah. Inilah Edy Sumar Sono, 54 tahun, seorang direktur perusahaan pengembang bernama PT Barokah Inti Utama. Edy ditangkap Satreskim, Purnasabat Surabaya, karena menjual ratusan bidang tanah fiktif kepada 223 konsumennya. Praktik mafia tanah yang dilakukan Edy akhirnya terungkap setelah tujuh konsumennya melaporkan kasus itu ke polisi. Praktik tipu-tipu itu dilakukan Edy sejak tahun 2015. Untuk meikinkan konsumennya, ia bahkan membuat perusahaan fiktif untuk mempromosikan secara besar-besaran tanah yang akan dijual. Modusnya yaitu menawarkan tanah seluas 5,6 hektare yang sudah dipetak menjadi ratusan bidang gafling kemudian menjualnya ke konsumen. Kerugian yang dirita korban bervariasi mulai dari 90 hingga 300 juta rupiah. Kerugian yang diterita oleh korban bervariasi ada yang sekitar 5 orang. Yang bersangkutan adalah perwakilan daripada korban yang lain. Sedangkan status korban yang ada menjadi korban diantaranya ada yang bagai swasta, PNS, maupun anggota BNU. Kerugian yang diterita oleh korban bervariasi ada yang sekitar 90 juta sama dengan 300 juta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.